Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning student, how are you today? Oke, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat semua ya. Anak-anak, pertemuan kita kali ini adalah berbicara tentang aktivitas yang biasanya kita lakukan setelah kita pulang sekolah. Judulnya, What does he do after school? Apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan setelah pulang sekolah? Oke, ya, ini ya, materi kita pagi ini. Oke, disiapkan dulu buku student book-nya. Kemudian dibuka unit 3, lesson 3. Oke, unit 3, lesson 3. Oke, sudah ketemu ya. Alhamdulillah, kita dengarkan bersama. Listen 3, what does he do after school? Track 51, word chest, page 76. A, listen and number. Number 1, TV, she watches TV. Number 2, basketball, he plays basketball. Number 3, homework, she does her homework. Number 4, pictures, he paints pictures. Number 5, library, she goes... Okay, ya, ini adalah beberapa aktivitas yang biasanya kita kerjakan, ya. Oke, number 1, watch TV. Nah, ini ya, kita watch TV, nonton TV. Kadang-kadang kalau kita pulang sekolah, ya, sambil menghilangkan capek, mungkin sambil menikmati makan siang, ya, minum atau makan jamilan, kita sambil nonton film kartun. Oke, ya. Number 2, play basketball. Nah, ini untuk the boy, ya, anak laki-laki yang biasanya selalu aktif, ya, mereka kepingin selalu bergerak. Nah, untuk, apa namanya, berolahraga, ya. Oke, number 3, once, do once homework, mengerjakan PR. Nah, ini ya, setelah pulang sekolah, mungkin dia mikir, ah, daripada aku cuma main, ya, kemudian aku capek, PR ku lupa, ya, kerjakan dulu PR-nya, baru kemudian dia bermain. Pulis seperti itu, enggak apa-apa, ya. Oke, number 4, paint pictures. Atau melukis. Nah, dia melukis, ya. Dia kegemarannya melukis pemandangan atau hal-hal yang lainnya, yang kaitannya dengan seni. Go to the library, pergi ke perpustakaan. Nah, ini biasanya dilakukan, ya, ketika kita masih aktif di sekolah, belajar di sekolah, ya. Kalau sambil menunggu dijemput orang tua, kita biasanya menghabiskan waktu di perpustakaan, membaca buku-buku, ya. Oke, next. Oke, ini ya. Language test. What do you do after school? What do you do after school? Apa yang kamu kerjakan setelah pulang sekolah? I paint pictures. Saya melukis. What does he do after school? He goes to the library. Ya, dia pergi ke perpustakaan. Perhatikan, di sini ada kata do, ya. You pakai do, ya. What do you do after school? Maka jawabannya I. I paint pictures. Ya, kemudian nomor dua, perhatikan. Karena orangnya ketiga tunggal, he atau she, ya. Maka yang dipakai di sini do. Tidak boleh memakai does. Ya. Kalau he sama si, kita pakai does di sini. Jawabannya ada es atau es-nya. Ya, he goes to the library. Nah, perhatikan dalam kotak ini. I, paint, go, watch, do, play. Nah, tidak ada es-nya. Kalau subjeknya, pelakunya, I, ya, you, maka kata kerjanya tidak ada es-nya di sini. Tidak ada es-nya di sini. Tetapi kalau he atau she, ya, maka kata kerjanya, yaitu paint menjadi paint. Go menjadi ghost. Watch menjadi watches. Do menjadi dust. Play menjadi play. Ya, oke. Diingat. Ini diingat dan dihafalkan. Kalau pelakunya I, maka kata kerjanya tidak ada es-nya. Tetapi kalau pelakunya he atau si, maka kata kerjanya mendapatkan tambahan es atau es di belakangnya. Ya, pinter. Oke, next. Oke, kita dengarkan ini. Track 52. Listening Chest. Page 77. See. Talk, listen, and read. See you later. Bye. Have fun at basketball practice. Thanks. What do you do after school? I watch TV. What do you do? I do my homework. Oke, ya. Ini mereka pulang sekolah. See you later. Sampai jumpa lagi. Bye. Have fun at basketball practice. Senang-senang ya ketika latihan bola basket. Thanks. Oke. Ini mau pergi berlatih bola basket. What do you do after school? Apa yang kamu kerjakan setelah pulang sekolah? I watch TV. Aku nonton TV. What do you do after school? What do you do? I do my homework. Aku mengerjakan PR2. Oke, ini kita skip ya. Oke, sekarang ini. Number one. Apa yang dilakukan ini? I play basketball. Nah, kita tarik garis. What do they do after school? Math. Jocokkan. Nah, ini ada Jeff, ada Erics ya. Number one. I play basketball. Kathy, bagaimana Kathy? I watch TV. Number three. I do my homework. Oke, silakan di silang dulu. Ditarik garis. Maaf, bukan di silang ya. Ditarik garis. Oke, sudah. Next. Oke. Nah, mereka ada di bis sekolah. Nah, mereka antar jemput dengan bis sekolah ya. What do you do after school? I play computer games. Oke. What do you do after school, Sam? I go jogging. Nah, berarti mereka sampai sekolah sudah sore ya. Ini sore. Jadi, sekolahnya pagi sampai sore seperti kita ya. Boleh sudah joggingnya sore hari? Boleh ya. Jadi, what do you do after school? Nah, I play computer games. Ini dia termasuk. What do you do after school, Sam? I go jogging. Perhatikan. Yang di dalam kotak. What do you do after school? What does he atau si do after school? Perhatikan. Kalau subjeknya you, maka jawabannya adalah I. Kalau subjeknya yang ditanyakan I atau si, maka jawabannya juga I atau si, tetapi kata kerjanya nanti di belakangnya harus ada tambahan S. Oke, pinter. Seperti tadi ya, contohnya ya. Oke, next. Nah, ini kita dengarkan ya. Track 53 Talk Chest Page 78 F Picture Prompts Number 1 What does she do after school? She reads books. Number 2 What does he do after school? He plays baseball. Number 3 What does she do after school? She draws pictures. Number 4 What does he do after school? He listens to music. Number 5 What does she do after school? She practices the piano. Okay, ya. Ini ya. What does she do after school? She reads books. She reads books. Yeah, she reads, maaf. She reads books. What does she do after school? She reads books. Nah, ini ada esen seperti ini ya. What does he do after school? He plays baseball. He plays baseball. Ini ya, pakai kata ini ya. Please. Yeah, okay. What does she do after school? She draws pictures. She draws pictures. Yeah. Number 4 What does he do after school? He listens to music. He listens to music. Okay, number 5 She practices the piano. Okay, ya. Next. Okay, kita dengarkan. Rack 54 Reading Chest Page 79 G Read and Choose My friends and I are in a band. We practice after school. Megan plays the guitar. Becky sings. Kara plays the piano. I sing and play the drums. We practice every day. It is fun. Okay. My friends and I are in a band. Teman-temanku dan saya ada dalam sebuah kelompok band. We practice after school. Kami berlatih setelah sekolah. Megan plays the guitar. Megan bermain guitar. Becky sings. Becky bernyanyi. Kara plays the piano. Kara bermain piano. I sing and play the drum. Saya bernyanyi. Saya bernyanyi dan bermain drum. We practice every day. Kami berlatih setiap hari. It is fun. Sangat menyenangkan. Ini ya. Ini mereka tergabung dalam sebuah kelompok band. Ada me. Ini artinya saya. Artinya saya. Megan yang bermain. Guitar. Kara yang bermain. Piano. Becky yang bernyanyi. What do they do after school? What do they do after school? Apa yang mereka kerjakan setelah pelan sekolah? They practice after school. What does Kara play? She plays the piano. Next. Write. Tulislah. Use the chord form of the words. Tulislah dengan menggunakan bentuk yang benar. Jadi yang ada di dalam kotak itu belum ada tambahan S-nya. Nanti kalian mengerjakannya di sini dengan melihat subyeknya, pelakunya. Misalnya di sini Justin. Ini gambarnya Justin. Fotonya Justin. Justin lagi-lagi. Di. Maka kata do di sini harus mendapatkan tambahan S-. Justin does many things after school. Justin mengerjakan banyak hal setelah pulang sekolah. Dia pergi ke taman dan bermain basketball dengan teman-teman. Lalu dia pergi ke rumah dan makan malam. Lalu dia pulang dan makan malam. After dinner, he listens to music and reads a book. Setelah makan malam, dia mendengarkan musik dan membaca buku. He is busy. Iya, dia sangat sibuk. Tetapi kesibukannya dia itu bermanfaat. Oke. Bisa mengembangkan kemampuan dirinya. Oke. Silahkan ditulis dulu. Oke, selesai ya. Oke, ini adalah game permainan. Oke. Oke, anak-anak. Kita dengarkan lagunya ya. Sambil mendengarkan, menyimak lagunya. Perhatikan juga kata-kata ya. Yang ada di lagu ini. Sairnya diperhatikan ya. Karena sambil menghafal. Ya. Sambil menghafal. Oke, silahkan mendengarkan. Track 55. Song chest. Page 81. J. Listen and sing along. After school. Oh, what do you do after school, after school? Oh, what do you do after school? I draw pictures after school, after school. And he plays my guitar. Oh, what do you do after school, after school? Oh, what do you do after school? I play baseball after school, after school. And she goes jogging. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Anak-anak, alhamdulillah materi kita sudah selesai hari ini. Insya Allah, mudah-mudahan kalian paham ya. Ingat, yang dipelajari yaitu tentang berbagai macam kegiatan. Kemudian cara bertanya. Itu saja ya. Karena beberapa vocabulary di materi ini sudah kalian dapatkan sebelumnya. Jadi tinggal meneruskan, mereview kembali supaya tidak lupa ya. Oke. Ustazah Akhiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.